Saatnya makan siang, artinya sudah waktunya membuat sandwich. Daging, keju, brokoli. Apa? Nenek, tidak, aku tidak mau brokoli. Apa lagi ini? Udang, gurita. Aku tidak mau makan itu, bawa pergi sekarang juga. Oh, wah, dari mana Nutella ini? Kakak, apakah kamu sudah gila? Baiklah, kalian yang minta saatnya untuk tantangan. Baiklah, aku mau pizza duluan. Ini dia. Oh, aku yang terbaik dalam hal ini. Tentu saja, mari kita mulai dengan adonannya. Aku memasukkan tepung ke dalam mixer, mempecahkan beberapa telur di sana, dan tentu saja air. Sekarang, biarkan semuanya berubah jadi adonan. Dan untuk saat ini, aku akan mengudus tomatnya. Wah, dia sangat serius. Dan apa yang harus aku lakukan dengan produk yang tak terhitung jumlahnya ini? Mungkin sudah waktunya untuk menggantinya? Nah, itu lebih baik. Aku bisa bekerja dengan ini. Sebagai permulaan, aku akan mengambil Oreo dan rolling pin. Sekarang, aku akan mengubah cookie ini jadi debu. Nah, seperti ini. Bagaimana kamu menyukai teknik ini? Aku tidak akan meninggalkan mereka dalam bentuk semula. Bagus. Sekarang, aku bisa menuangkan kue ke dalam mangkuk dan menambahkan Nutella di sana. Dan kita campur semuanya dengan baik, seperti ini. Ya, itu bagus. Hmm, ternyata enak banget. Sekarang, aku akan menggelar adonan coklat super di loyang pizza. Oh, itu sempurna. Sekarang, isiannya. Mari kita mulai dengan beruang gami. Lalu marshmallow. Lalu, permen M&M's. Oh, dan skittles tentu saja. Siapa yang tidak suka pelangi? Oh, betapa cantiknya. Setiap bagian punya rasanya sendiri. Oh, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lihat apa yang mereka punya. Menutupi semua struktur dengan saus tomat khas dariku. Sekarang, waktunya keju. Rasa yang luar biasa, parut dengan alat profesionalku. Oh ya, keju sebanyak ini. Hmm, mungkin ada perbedaan warnanya. Tambahkan warna dan aduk rata. Beberapa lagi. Sekarang, aku punya keju warna-warni. Aku harus mencampur semuanya dengan rata. Sekarang saatnya untuk meletakkan semua. Dan lepaskan sarung tangan. Saatnya memanggang kesempurnaan ini. Pasti ada vitamin di vizaku. Pertama, brokoli. Dan sekarang, dua telur. Dan saatnya, memblender semuanya. Oh, ini terlalu kuat. Nenek, hati-hati. Titu harus ditutup dulu. Maaf, aku tidak bisa mengendalikannya. Oh, terima kasih sayangku. Kamu adalah keajaiban. Nah, ini dia adonanku hampir siap. Tinggal menaruhnya di atas loyang. Sekarang, aku akan meletakkannya dengan lembut pakai sepatula. Basis bisa ada di sana. Sekarang, aku akan memotong lebih banyak keju. Dan oleskan di atas saus tomat. Dan tentu saja brokoli. Sekarang, kamu bisa memanggang. Ini dia aku dan pizza yang enak. Saatnya untuk memotongnya jadi beberapa bagian. Ya, inilah yang dibutuhkan. Aku telah mengalahkan diriku sendiri. Oh, apa itu? Ini adalah pizza sehatku untuk cucuku. Nah, karena semua sudah siap, saatnya Phoebe mencoba pizza kita. Wow, tunggu. Apa ini brokoli lagi? Aku bahkan tidak akan mencobanya. Dan yang ini terlihat enak. Hmm, bagaimana rasanya? Tidak buruk? Ya, aku bahkan menyukainya. Sekarang apa? Wah, ini terlihat bagus. Mulai dari mana ya? Aku pilih yang jelly. Wow, ini sangat lezat. Pizza permen ini sungguh menakjubkan. Ini pasti adalah kemenangan. Ya, selamat. Ini jenius. Aku menang. Hooray, aku memang hebat. Dan sekarang aku mau minuman limon. Bisakah kalian membuatnya? Oh, itu mudah. Dan aku akan membuat rasa dengan jelly dan juga skittles. Kita harus memasukkannya ke dalam sini. Oh, alumanya luar biasa. Oh, hati-hati. Kamu harus pakai corong ini dulu. Oh, iya. Aku hampir lupa. Makasih, Nenek. Sekarang aku bisa lanjut. Lalu, kita tambahkan jelly dan juga skittles. Lihatlah bagaimana mereka memasuki semuanya. Oh, lihat warnanya berubah. Nah, lepaskan corong dan ambil penutupnya. Dan bagaimana dengan kalian? Oh, semangkanya sangat berat. Oh, aku mau bersin. Oh, semuanya jadi berputar. Oh, semangkanya sudah terbelah. Itulah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mengambil blender. Dan mengubah bubur jadi jus. Nah, beginilah gaya Nenek. Aku juga punya min dan juga lemon. Sempurna untuk limon semangka. Semuanya alami dan lezat. Benar, kan? Aku rasa pengocok ini tidak cocok. Es ini sekarang akan aku masukkan ke dalam sana. Lalu, tambahkan sedikit air. Sekarang kamu harus memotong stroberi. Dan saatnya memasukkannya ke dalam pengocok juga. Kita tutup dan mengocoknya dengan baik. Campur dengan hati-hati. Hebat. Yang tersisa hanyalah menuangkan limon ke dalam gelas. Sekarang, kita tambahkan blackberry. Oh ya, itu memang sangat keren. Untung saja, aku adalah bartender profesional. Lalu, aku akan memakai lemon ini juga. Sekarang, ini akan jadi luar biasa. Lalu, kita pakai lemon. Yang penting jangan berhenti. Nah, itu belum semuanya. Berikutnya adalah kiwi. Dorongan terakhir. Dan warna yang luar biasa sudah keluar. Itu tidak mudah, tapi aku berhasil. Sekarang, tinggal menghias lima nat pelangi ini. Nah, ini sudah selesai. Keren, kan? Ya, punyaku juga. Oh tidak, limunku jadi menakutkan. Bagaimana ini bisa dicoba sekarang? Silahkan, Phoebe. Wow, ada banyak banget. Oh, apa kengerian ini? Terlihat terlalu konyol. Aku tidak akan mencobanya. Tapi semangkanya sepertinya sangat enak. Hmm, luar biasa. Dan sangat menyegarkan. Inilah yang dibutuhkan. Dan ini ada banyak banget minuman di sini. Kita harus mencoba semuanya. Nah, mari kita mulai dengan yang ungu. Oh, gila. Semuanya sangat lezat. Dan masing-masing lezat dengan caranya sendiri. Ini keren banget. Oh, percikan apa itu? Oh, ada yang benggun cangkul. Seth, ada apa itu? Oh, itu tidak menyenangkan. Aku sebaiknya memilih semangka ini. Enak dan aman. Aku menang. Oh, manisku. Terima kasih, cucuku. Menarik apa selanjutnya? Dan hampir selesai. Aku ingin kue utuh. Kalian bisa? Oh, kue. Aku yang terbaik dalam hal ini. Ada tepung, susu, telur. Saatnya mau ngulaini adonan. Apa? Tepung dan susu? Itu terlalu sulit. Aku memilih kue yang sudah jadi. Kita taruh lebih banyak coklat di atasnya. Dan sekarang... Kita tambahkan marshmallow. Lalu, lapisan coklat lainnya. Dan kamu bisa menutupinya dengan kue kedua. Siap. Nenek, bagaimana milikmu? Punyaku bagus juga. Sekarang saatnya masukkan ke dalam oven. Mereka sudah mulai? Hmm, ya. Sekarang waktunya untuk rencanaku. Aku pasti akan menang dengan kue keju yang sempurna ini. Dua bagian di atas satu sama lain. Dan sekarang aku akan membungkus dengan marzipan. Gerakan tangan muda dan pinggirannya rapi. Dan di sampingnya akan ada warna seperti ini. Dan tentu saja ungu adalah warna yang bagus. Lalu, di atasnya juga. Sekarang aku akan membuat pola kecil. Dan beberapa dekorasi dengan marzipan lagi. Aku akan mengeluarkan semuanya dan membuat potongan yang ideal. Lalu, dengan bantuan ini, aku bisa menambahkan lebih banyak hiasan di sana. Lihatlah. Ini sangat sempurna. Seperti yang aku inginkan. Tinggal menambahkan satu detail kecil. Sekarang aku akan membentuknya sebentar. Oh, kue ku terlihat bagus. Wow, apa yang dia punya? Oh ya, garpu makan sudah siap. Dan sungguh kue tanpa ceri di atasnya. Wah, itu sangat keren. Bau apa itu? Wow, pain nenek. Aku harus mencobanya. Wah, ini sangat lezat. Sedikit lagi. Oh, aku sangat menyukai kue ini. Oh, ya. Itu memang hebat. Oh, tidak. Siapa yang makan ini? Oh, kamu sangat tega. Oh, aku punya ide. Untung aku punya buah beri segar di sini. Mereka pasti bisa memperbaiki kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Aku akan membuat polanya juga. Dan beberapa dekorasi lainnya. Sekarang itu terlihat mengugah selera. Tapi milikku tidak. Oh, aku tahu. Huruf sirup karamel bisa memperbaiki semuanya. Dia juga lebih keren, kan? Atau tidak? Hmm, baiklah. Yang penting aku mencoba. Wah, semuanya sangat indah. Kecuali yang ini. Hmm, bahkan dia sangat berantakan. Tapi aku bisa mencobanya. Hmm, tidak buruk. Tapi terlalu manis. Wow, pie nenek dengan buah beri yang segar. Inilah yang aku butuhkan. Hmm, enak banget. Jangan menjauh darinya. Aku tidak bisa berhenti. Makasih, nenek. Aku sangat menyukainya. Dan apa ini? Sangat menarik. Wah, sudah ada garpunya. Oh, tapi dia rosak. Oh, tunggu sebentar. Oh, ini bahkan bisa dimakan. Keren. Sekarang aku harus memotongnya sedikit demi sedikit. Oh, agak berantakan. Tapi baiklah. Sekarang saatnya mencoba. Wah, ini kesempurnaan. Buah, ini pasti pemenangnya. Wah, aku belum pernah mencoba yang lebih enak dari ini. Wah, akhirnya. Hore, akhirnya. Tentu saja aku menang. Kalian menyukai videonya? Maka jangan lupa like dan subscribe seluruh kami agar kamu tidak ketinggalan tentang seru yang lainnya. Dengan jagoan kami selalu seru. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax